Intro Kepedulian untuk membantu masyarakat kurang mampu dan yang bermukim di kawasan huni yang tak layak hampir setiap hari dilakukan oleh kelompok pengusaha, organisasi ataupun yayasan di Batam. Pada Jumat 1 Februari 2019, Yayasan Pelita Anglikan Indonesia bersama Pusat Pelatihan Beladiri, Oriental Muscle Art House menggelar bakti sosial donor darah dan pembagian sembako kepada warga pemukiman Kampung Nanas di lokasi sekolah St. Andrews Batam Center. Ketua Yayasan Pelita Anglikan Indonesia Batam, Pendeta Ferry Tumulap, mengatakan dengan menggandeng Pusat Pelatihan Omah Batam, pihaknya mengajak seluruh orang tua siswa di St. Andrews School yang dikelola YPAI untuk bersama-sama peduli kepada warga sekitar yang membutuhkan. Kegiatan direncanakan akan berkelanjutan dengan tujuan agar kebaikan bisa dirasakan kepada siapapun. Kita kerjasama ini justru dengan orang tua murid. Jadi kita ingin juga perang serta bukan hanya dari teman-teman dari Omah Batam Center tapi juga ada kerjasama dengan orang tua murid untuk terlibat langsung. Kebetulan ini juga dalam rangka umlek dan mereka sangat berespon, sangat luar biasa. Sementara itu Ketua RT3 RW9 Kampung Nenas Batam Center, Tohom Maradut Sinaga, mengatakan warga yang sangat antusias dengan adanya kepedulian YPAI dan Omah Batam. Mereka berterima kasih dengan bantuan yang pertama kalinya mereka dapatkan dan berharap kepedulian tersebut dapat menyentuh kepada warga lainnya yang berada di kawasan Huni yang tak layak. Jadi sangat besar semua kakak sudah terbagi sembakonya, mudah-mudahan ini ke depan, warga pun sangat antusias sekali. Dan mereka tersyukur dan berterima kasih buat sembako yang yayasan berikan, termasuk POMA yang sudah memberikan bantuan kepada warga Kampung Nenas. Bakti sosial donor darah dan pembagian sembako yang dimulai sejak pagi tersebut berakhir hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 150-an warga Kampung Nenas tampak bersemangat menerima paket sembako yang dibagikan oleh para siswa SMP St. Andrews. Mereka rela berjalan kaki sekitar 800 meter dari tempat tinggalnya menuju sekolah demi mendapatkan bantuan gratis tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan melaporkan.